Jadi pertanyaan saya adalah di surat 63 ayat 10 yang kira-kira di dekat di akhir-akhir hayat itu jadi orang yang sudah akan meninggal dia kalau bisa dikasih kesempatan kira-kira ingin bersedekah Pak Ustadz jadi pertanyaan saya kenapa ya sedekah itu yang dia ingat gitu loh bukan yang lain gitu Pak Ustadz itu aja terima kasih salam kalimat Qurannya jadi ada orang-orang yang saat diberikan kesempatan oleh Allah di dunia dia tidak memaksimalkan kesempatan itu untuk berbuat baik dan tolong ingat ini ya ini surat ayat masuk di surat al-munafiqun orang munafiq nah sifat munafiq itu dibagi dua oleh Quran ada memang orang-orang itu non muslim dalam konteks kafir tapi lebih banyak yang merasa beriman masuk islam mengaku muslim tapi tidak memanfaatkan keislamannya dengan baik misal kalau non muslim punya harta banyak tidak berzakat karena tidak punya iman tapi ini sudah masuk islam harta dititipkan oleh Allah tidak mau zakat kalau non muslim tidak mau sholat tidak beriman tapi ini sudah beriman tidak mau sholat jadi sebetulnya apa yang yang ada dalam jiwamu kalau bahasa-bahasa Quran itu seakan-akan iman itu tidak sampai ke hatinya cuma di mulutnya saja mengatakan saya muslim tapi karena tidak sampai ke jiwanya tidak terasapi itu diantaranya ada di Quran surah 49 ayat ke-14 orang-orang Arab badai mengatakan saya beriman kul katakan Muhammad lam tu'minu kalian belum serius imannya belum beriman dengan serius walakin kul aslamna cukup katakan baru masuk islam islam itu kan baru bersyahadat sedangkan imannya tidak masuk ke hati jadi cuma dirisan saja muslim ya muslim beriman kok tidak sholat ya itu kan urusan saya dengan Allah ya om ke masjid juga duluan aja emang gak tau masjidnya enggak baik gak mau masuk surga masjidnya gak tau apalagi surga misalnya ada orang-orang seperti itu yang susah padahal sudah beriman di telinganya ada sumbatan kalau kayak konser kayak macam-macam itu gampang kedengerannya tapi suara adhan yang di samping rumahnya gak kedengeran pak gak kedengeran itu ya bahkan matanya terhalang saking sayangnya Allah kalaupun telinganya gak dengar itu hidayah datang lewat penglihatan lihat orang sholat lihat masjid gak bisa lihat ya sampai hatinya gak bisa mencerna turun Quran surah kedua ayat ketujuh itu posisi paling kanan sebelah atas khatamallahu ala kulubim wa'ala sem'a'im wa'ala absarihin risyawah nah sebagian orang itu orang-orang munafik ayat kedelapannya wa minan nasi maya qulu amanna billahi wabilyawmil akhiri wama hum bimuminin tau dari mana orang munafik itu sifat munafiknya dan bahasa munafiknya Quran surah keempat ayat 142 posisi paling kanan innal munafikina yukhadi'un allaha wa'ala khadih'um wa'idha qawmu ila salati qawmu kusalah jadi ada orang munafik juga mohon maaf yang dia itu bukan hanya dari kalangan kafir tapi dari kalangan orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala diberikan kesempatan dunia tenaga gak mau ibadah dengan harta gak mau sadaqah dan sebagainya nah apa yang terjadi ternyata orang-orang ini apalagi maaf ya apalagi kalau sifat munafik ini bukan cuma tidak mengerjakan ibadah tapi juga menghambat orang lain untuk ibadah itu yang paling bahaya itu tingkat munafik tertinggi tingkat munafik tertinggi jadi kalau ada orang munafik mengaku muslim tapi kemudian menghambat orang ibadah dan bahkan mengingkari ayat Quran bahkan minimal mengolok-ngoloknya itu paling bahaya itu ada di Quran surah keempat ayat 140 posisi paling kiri sebelah bawah ada yang begitu hati-hati kalau anda pernah mendengar orang-orang berbicara komentar tentang ayat-ayat Allah tapi dia simpangkan maknanya pandai bicara tentang Al-Quran cuma dia jadikan dalil untuk menyimpangkan orang dari ketentuan Islam apa bapak fikir orang yang bicara semua agama sama itu non muslim ada yang mengaku muslim bapak-bapak ibu sekalian sebetulnya semua agama itu sama mengajak pada Tuhan yang sama cuma caranya beda-beda siapa yang bicara itu bukankah ada yang mengaku muslim tapi dia mengambil ayat-ayat Quran untuk menegaskan klaimnya dan enak sekali motong-motong dalilnya ini loh dalam Al-Quran itu orang munafik dan munafiknya tingkat tinggi Allah saja membenci orang itu masa kita sukai Allah saja menganggap dia bahaya masa anda jadikan teman kalau Allah saja dia rido pada orang itu masa kita rido itu yang berbahaya itu dan ini lebih berbahaya daripada orang musyik karena orang musyik itu bisa musyik untuk dirinya tapi orang seperti ini bisa menghambat orang dapat hidayah begitu non muslim mau masuk Islam semua agama sama dia gak jadi masuk Islam ya ada orang kena penyakit homoseksual lesbian misalnya kan dia mau tobat mau berbanah diri mau sembuh aduh itu tuh fitrah yang melekat pada diri anda memang anda itu diciptakan unik begitu gak apa-apa nikah aja dengan sesamanya gak apa-apa kok itu bagian dari keunikan kehidupan ya kambing aja beda jenis silahkan pernah gak ada dengar kambing homo sapi lesbi gak ada masa manusia yang punya akal bisa begitu tapi orang ini kemudian menghambat orang lain untuk menjadi lebih baik itu paling bahaya makanya Allah menyampaikan orang ini kalau gak tobat selama hidupnya maaf ya itu kalau gak tobat itu kata Allah langsung disampaikan akan kami kumpulkan di neraka jahannam bersama orang kafir dan yang paling menarik orang ini masuk neraka jahannam duluan dibanding orang kafir karena kalimatnya disebutkan duluan saya akan gabungkan orang munafik dan orang kafir orang kafir urutan kedua munafik duluan eh munafik kalau orang kafir gak ada imannya neraka jahannam wajar kamu udah ada iman menyesatkan orang sampai orang gak jadi masuk ke islam ya masya Allah sampai orang-orang gak mau tobat kara-kara kamu nih kamu duluan ke neraka jahannam kamu duluan neraka jahannam gak usah dilupiskan itu sebelum masuk ke dalam ya sebelum masuk ke dalam itu apinya udah terasa kuran surah 40 ayat 46 sampai 47 neraka itu terus ditampilkan tampilkan dari sejak alam kubur setiap pagi sampai petang dari sejak di alam kubur lupa kalau gak percaya silahkan aja kalau sudah tahu ditampilkan gak usah gak usah nekat gitu kan beda aja mereka tuh dan yang paling hebat Masya Allah pernah dengar masuk surga tanpa hisad orang-orang ini masuk neraka tanpa hisad ada di koran surah 18 ayat 100 sampai 101 posisi paling kiri di sebelah atas di saat orang tegang menyaksikan kitabnya kan ada yang kitabnya dengan tangan kanannya itu kan biyamin senang ada yang di belakang tuh ya aduh takut yang ini bingung saya dimana nanti ya kanan apa kiri apa di belakang tiba-tiba turun ayat dan kami langsung akan tampilkan neraka jahannam sejelas-jelasnya bagi orang-orang yang ingkar ini seterang-terangnya sebelum masuk nerakanya kalau dalam bahasa kita begini kalau dalam bahasa bebasnya kamu gak usah mikirin dimana kitabnya tempat kamu disini neraka ini nanti langsung masuk aja siapa mereka ini yang mengejutkan ayat 101 kalau yang kafir wajar 101 yaitu orang-orang yang umumnya ketika diingatkan dia gak mau lihat ayat-ayat kami dan kalau diajak diingatkan dengan dengan kalimat-kalimat baik itu kan gak mau dengar gak mau dengar azan gak mau dengar solat ngajaknya berdebat melulu dan sebagainya itu yang berbahaya karena itulah kemudian ketika mereka akan disampilkan pada neraka mereka meminta kepada Allah diberi kesempatan lagi ya Allah tolong ya Allah beri tangguh sedikit sedikit aja sedikit aja ya Allah mohon mohon ya Allah maka saya akan bersedekah apa itu sedekah itu dulu yang dipahami sedekah itu sedekah itu sedekah dalam bahasa Arab secara fikir disebut kullu ma'rufin sedekah setiap kebaikan-kebaikan yang bisa kita kerjakan sebagai ibadah itu disebut dengan sedekah di sedekah itu nama umum bagi semua ibadah yang mampu kita kerjakan zakat disebut sedekah bagian dari sedekah Quran Surah ke-9 ayat ke-60 innamas sedekah tulil fukara zakat itu diperuntukkan bagi orang fakir orang miskin sedekah dan dijama'kan kenapa dijama'kan karena zakat itu banyak manfaatnya itu haknya 8 golongan pak jadi kalau bapak wajib zakat gak dikeluarkan bapak sudah berbuat zolim pada 8 golongan karena hak mereka tidak diberikan dan nanti orang zolim itu di hadis muslim nomor hadis 5.611 kezolimannya nanti ditukar begini pahalanya akan diberikan pada yang di zolim itu jadi kalau anda gak keluarkan zakat nanti pahala-pahala baik anda itu akan ditukarkan dengan orang-orang yang di zolim oleh anda misal orang fakir belum dapat zakatnya anda berhak itu untuk mengeluarkannya hak mereka kewajiban anda maka kebaikan anda dipindahkan ke orang fakir itu kalau anda gak punya modal kebaikan lagi maka dosa-dosa orang fakir itu diambil disimpankan kepada anda dibalikan itu belum selesai baru fakir belum yang miskin kan belum yang mu'allaf ya Allah saya itu kurang ibadah karena gak ada tuntunan ya Allah saya mau baca buku bukunya gak ada mau belajar berangkat taklim gak ada perangkatnya ya Allah karena memang perangkat saya yang diambil dia haknya dalam zakat yang belum dia keluarkan ya Allah nuntut hati-hati banyak hal itu sampai ke yang orang-orang rahinya pada teriak orang-orang alepo pada teriak ya Allah keadaan kami begini ya Allah sulit mendapatkan makanan dan sebagainya bukan karena makanan gak ada juga rizki darimu ya Allah tapi rizki kami itu dihambat oleh orang-orang yang punya zakat gak pernah dikeluarkan ya Allah anda mau jawab apa infak itu disebut dengan sadaqah sholat kita disebut dengan sadaqah haji disebut dengan sadaqah umrah disebut dengan sadaqah jadi ketika mengatakan fa'as sadaqah itu kalimat umum yang sekiranya antum harus melihat antum dapat titipan apa dari Allah kalau harta benda cepat gunakan untuk kepentingan ibadah pertama kali jangan jauh-jauh sekitaran dulu ibadah lingkungan keluarga coba cek orang tua infak mau jauh-jauh dulu coba cek ibu bapak barangkali jarang cerita tapi kok sindiran-sindirannya terasa sikap-sikapnya nampak gitu kan maka infak pertama itu untuk orang tua koran surah kedua ayat 215 istri anak-anak carikan sekolah yang bagus ini kan kadang-kadang aneh hantum ini tetangga dipikirin anak sendiri dibiarin ji kemana kemarin di masjid gak talim saya tungguin tetangga disebut-sebut anak sendiri gak diajak kok kerudungnya masih begitu kapan mau gantinya masya Allah tetangga diisengin anak sendiri gak pakai jilbab eh coba dilihat dulu gitu kan coba dilihat sekitar setelah itu aspek terjauh-terjauh tingkatkan sholatnya puasanya macam-macamnya jadi ayat itu ingin mengatakan bahwa ada orang-orang yang merasa mereka kecewa dan menyesal menyesal karena tidak pernah pandai melihat titipan tidak difungsikan dengan baik ini mata titipan Allah terserah Allah mau diambil kapan mumpung masih ada penglihatan baik gunakan untuk melihat yang baik-baik lihat mushaf baca Quran kalau sudah diambil mau lihat apa lagi ini kaki titipan Allah terserah Allah mau ngambil kapan aja mumpung masih ada gunakan yang baik-baik ada orang kakinya lumpuh masih mau ke masjid antum masih pada sehat belum mau melangkah juga saking sayangnya Allah sepeda dikasih motor dikasih mobil dikasih kalau hujan gak bocor gitu kan silahkan ada orang gak punya sepeda gak punya mobil ya gak punya bahkan kendaraan aja gak ada jalan kaki ke masjid jarak rumahnya satu kilo masih ke masjid jalan kaki ya Allah saya kira itu Pak Arief ya halo ya baik jadi silahkan ya Pak Arief punya potensi apa subuh ini ya kalau ada harta titipan silahkan jangan maaf pulang ada yang lapar ya sediakan sarapan gitu kan kalau ada buku lebih ya silahkan infakan ya itu itu ada potensi ya dan supaya diberi kesempatan untuk mengerjakan amal soleh itu contoh saja terserah apa lagi kalau dikerjakan atau tidak itu hal yang lain cukup ya baik supaya ada kesempatan sholat syuruk jadi saya akhiri dulu untuk pertanyaan ini kita berjumpa di kesempatan berikutnya teman-teman sekalian jika ada yang benar itu petunjuk dari Allah dan Rasulnya sebagai gambar untuk kita amalkan tanpa harus kita tunda tapi kalau ada kesalahan dari apa yang saya sampaikan itu mutlak kesalahan saya pribadi tolong maafkan saya dan tolong tinggalkan pendapat saya yang keliru langsung ambil saja pendapat ustadz yang lebih baik tanpa harus diperdebatkan dan buang-buang waktu dan tenaga kita sudah sampai sini baik subhanakallahumma wa mihamdika ashadu anna inna anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'awana nilhamdulillah rabbil alamin wa la'afu binkum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh